Intro Hai Besti, kembali lagi bersama aku Mama Lita di Cooking is Fun Nah Besti, aku sama Ate masih berada di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Karena aku akan menyajikan menu-menu serba telur lainnya untuk Besti di rumah Itu Ate kenapa sih? Kayak lagi pusing banget Ini mah, Ate lagi pusing mencari Mencari apa? Mencari kehangatan mah, soalnya kan lagi musim dingin ini Ih daripada pusing-pusing, mendingan aku aja yang kasih kehangatan ke Ate mau Ih Mama Lita udah jadi selimut sekarang ya Bukan selimut, jadi aku mau masakin Ate yang hangat-hangat Biar Ate udah gak kedinginan lagi Nah jadi hari ini aku mau bikinin Ate sup jagung dengan ramuan cinta Nah tapi sebelum itu kita lihat dulu yang seger-seger buat Besti di rumah Yuk langsung aja Hai Besti, supaya Wiken membangun fresh Ikut bikin Ice Virgin Mojitology ala Mandarin Oriental yuk Dan ini dia bahan-bahannya Soda Daun mint Buah leci Lemon juice Sirup leci Langkah pertama Masukkan buah leci Soda 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 selamat menikmati air cincang, air putih, daun bawang, bawang putih, tepung maizena, telur, minyak wijen, merica, kaldu bubuk, garam, dan gula nah sekarang kita langsung aja mulai proses masaknya yang pertama sekarang minyaknya udah panas, kita masukin bawang lalu setelah bawang putihnya wangi, kita masukin bakso mah, sepulur jagung itu enaknya dimakan pas lagi apa mah? ini bisa dimakan buat sarapan, bisa terus buat pas lagi hujan-hujan gitu bisa sambil nonton rakor gitu ya kan seruput dan tusuk jagung nah setelah mendidih, kita masukkan wortelnya dan juga si jagung disini aku mau kasih sedikit minyak wijen setengah sendok teh aja terus kita tambahkan merica kaldu bubuk sedikit garam dan juga gula pasir kita aduk kita tunggu sampai wortel dan jagungnya matang tapi karena ini tadi udah dikincang jadi waktu untuk mematangkannya itu gak terlalu lama nah disini aku mau ngelarutin tepung maizena dulu tepung maizena itu nanti berfungsi sebagai pengental si supnya kalau gak pakai tepung maizena bisa pakai tepung kanji juga bisa oh gitu sekarang kita masukin dulu telur nah aku mau encairin sedikit telur ini dengan air kenapa? biar nanti bulir-bulirnya tuh gak terlalu menggumpal gitu jadi dia bentuknya halus kita masukin telur kita kocok dulu kalau dia begini kita masukin telurnya tapi pelan-pelan dan sambil diaduk biar gak menggumpal nah setelah ini kita masukin tepung maizenanya apinya kecil-kecil aja kalau mau masukin tepung maizena itu harus dikasih air dulu ya karena kalau gak dikasih air dia bisa menggumpal saat dimasukin terus kita masukin daun bawang nah sekarang udah jadi kita tinggal taruh di pleti eh udah jadi ya ma? udah jadi ate bentar banget kan bikinnya tuh ate seger banget gak tuh warnanya seger wah enak banget itu ma hangat-hangat warna warni warna warni ya hati-hati kalau ketemu mama dia iya 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 atau panggilin orang sekampung ya ma biar bisa nyobain sup telur jagung ala mamah lita gak cukup lah kalau sekampung cukup-cukup aja kalau satu sendok atau orang nah kita kasih sedikit garnish ini nih nih oh panas tara ini dia sup jagung ala cooking is fun nah ini mumpung masih hangat aku suapin deh enak banget enak ya enak gak? enak banget ma buat bestie yang baru bergabung aku mau kasih liat lagi resep menu yang tadi sudah kita masak bestie di rumah jangan kemana-mana dulu habis ini aku akan kembali lagi setelah yang mau lewat ini enak